Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi dengan aku Fafadila Nur Anissa Untuk hari ini Kita bikin konten Kontennya membahas tentang Makeup Ala pramuka ya Jadi untuk pramuka Jangan salah sangka ya Untuk pramuka Semua anak pramuka itu dekil Enggak semua anak pramuka itu Pusam kulitnya Apalagi wajahnya Karena tergantung dari anaknya sih Menurut saya Kalau anaknya Mereka menjaga penampilan Mereka peduli dengan kulitnya Peduli dengan wajahnya Maka anak pramuka itu Enggak pusam Penampilan itu penting sih Karena untuk wanita berhijab Penampilan muka itu nomor satu Karena kalau berhijab itu Bukan lagi rambutku mah kotaku Tapi hijabku mah kotaku sih Tapi kan yang paling kelihatan itu adalah muka Jadi untuk sekarang Yang paling sering dihargai itu Kalau wajahnya cantik ya Wajahnya mulus Cantik Pasti nanti Orang-orang masih akan melihat Mukanya seger ya Mukanya terawat Mukanya bersih Aku pengen dia kayak gitu Gitu kan pasti Terus apalagi untuk pramuka Pramuka kan sering kegiatan Sering panasan Sering apa Jadi mereka pikir pramuka itu Kayak gitu Hitam Dekil Kusam Jadi gak seperti itu ya Teman-teman Untuk pramuka Semuanya anak pramuka itu Kusam Dekil Tergantung orangnya sih Menurutku Sudah kita mau Bahas tentang Makeup ala pramuka Makeup keseharian saya Aku aja ya Makeup keseharian aku Di pramuka Jadi aku menjaga banget penampilan Makeup keseharian aku Cukup Simple Terus juga praktis Ada Cuma ada tiga Yang pertama Harganya itu murah banget Ini Cuma ada tiga Sering aku pakai Di keseharian aku Yang udah dibawa Kemana-mana Kita Di atas Ini untuk Untuk jaga-jaga penampilan aku Menjaga Muka aku Yang pertama Itu aku memakai Wardah Wardah Perfect Brain Ya Ini Wardah Perfect Brain Dari Tone Up Cream Cerah Segar Seketika Jadi Ini Kegunaannya ada dua Kalau Cuma pakai ini Gak apa-apa Ini seperti foundation Seperti biasa Kalau gak pakai bedak Gak apa-apa sih Tapi Kalau lebih pengen Perfect lagi Itu pakai bedak Agar Mukanya itu Lebih halus Gak terlalu Berninya Kayak gitu Kan ya Keseharian aku Cuma pakai ini Ini dari Wardah Yang satu Implora Aku akan membahas Satu persatu Yang pertama Aku Muka dasar Aku memakai Wardah Perfect Brain Tone Up Cream Ini seperti foundation Kalau gak pakai bedak Gak apa-apa Tapi kalau pengen Perfect Ya pakai bedak Oke Disini Aku mau Olesin Begini Olesin secara Merata Dikenih Titik Sama Hidung Bentar ya Kita Olesin secara Merata Terutama Kondisi Mukaku Itu Di sekitar Mata Di bawah Mata ini Itu hitam Sering bergadah Jadinya Hitam Aku sedikit Olesin ya Biar gak Itu Hitam Biar merata Udah Seperti ini Tuh kan Kalau gak pakai bedak Juga udah putih Sebenarnya Jadi Oh ya Untuk tips buat Yang perempuan Berhijab Jangan lupa Di bagian sini Jagu Jangan lupa Dikasih ya Biar gak bilang Udah Sekarang Tinggal Kita Bukan putih ya Hasilnya Gak pakai bedak Juga udah putih Sekarang Aku memakai Memakai bedak Wardah Dari Wardah ya Nih Dari Wardah Sedikit aja ya Makainya Karena ini udah putih Banget Jadi aku Cuma sedikit aja Makainya Cepet ditosolin aja ya Ini Begini Oke Aku Memakai Implora Lipstick Implora Lip matte Ininya Pakainya lip matte Lip matte Implora Yang nomor 4 Kartanya itu Warna bibir Recommended banget Aku itu Cukanya itu Yang warna bibir Jadi gak terlalu Menor Gak terlalu merah Ya Aku Aku Makainya Yang ini Warna bibir Recommended Banget Aku Biasa Pakai Tangan Gak Pakai Ini Karena Kalau Pakai Ini Terlalu Bentar ya Gak terlalu merah kayak gini iya ekstiknya itu jadinya seperti ini warna bibir nah cuma kayak gitu itu make up aku seharian aku di pramuka jadi pramuka pesan ini sebelum penutupan sedikit pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana kalian gak ada salahnya untuk berhias diri merawat diri atau merawat wajah anda agar kalian bisa terlihat terlihat cerat terlihat wajahnya merawat gak ada salahnya kalian merawatnya gitu gak ada larangannya karena bagi perempuan itu dalam bentuk kayak gitu kita udah itu udah gimana ya menghargai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang diberikan kita rawat kita jaga ya tapi ingat jangan terlalu berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu gak baik jadinya ya kalian boleh merawat boleh menghias diri boleh dandan boleh make up tapi jangan berlebihan jangan terlalu menunjukkan atau menonjolkan ya dan menurut saya make up paling bagus adalah berbudu untuk muka ya kalau untuk muka itu berbudu sering-sering lah kita berbudu karena apa karena kalau kita berbudu muka kita akan lebih cerah muka kita akan lebih bercahaya nantinya ya jangan lupa berbudu dan jangan lupa amal kan sedikit pesan sedikit pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang menggabinnya perempuan ya bukan laki-laki untuk perempuan-perempuan di sana kalian gak ada salahnya untuk merias diri merawat diri merawat muka kalian gak ada salahnya kok gak ada yang luar yang penting jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu gak baik dan tutuplah auratmu dan makhluk kamu digantikan dengan hijab ya saya kayak gitu menurut saya make up yang paling bagus itu adalah berbudu karena kalau kita berbudu pasti muka akan lebih cerah muka akan lebih bersinar menurut saya itu tergantung sikap kalian gimana sih untuk menyikapi kayak gini ya itu tips dari saya pesan dari saya juga jadi itu itu make up keseharian aku sampai jumpa lagi jangan lupa like comment and subscribe ya jangan lupa juga untuk ide-ide apa aja yang mau ditayangin di Dinascoop ini jangan lupa nyalakan loncengnya oke jangan lupa ya dadah sampai jumpa lagi see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mwah